Hukum alat-alat yang dibunyikan dengan tangan Hal ini berdasarkan keputusan Muktamar NU yang ke-1 yang berlangsung di Surabaya pada tanggal 21 Oktober 1926 Masehi Alat-alat yang dibunyikan dengan tangan Soal, bagaimana hukumnya alat-alat yang dibunyikan dengan tangan? Jawab, Muktamar memutuskan bahwa segala alat yang dipukul atau dibunyikan dengan tangan Seperti rebana dan sebagainya itu hukumnya mubah atau boleh Selama alat-alat tersebut tidak dipergunakan untuk menimbulkan kerusakan dan tidak menjadi tanda-tanda orang fasik kecuali kubah Yang telah ditetapkan haramnya dalam hadis atau nas Keterangan dalam kitab Seperti kendang dan drum Serta semua alat yang dipergunakan untuk mengeluarkan suara yang enak dan teratur berirama Kecuali yang biasa digunakan oleh peminum minuman keras Karena semua itu tidak berhubungan dengan minuman keras dan tidak mengingatkannya atau tidak membuat kerinduan padanya Serta tidak ajak keserupaan dengan empunya sehingga tidak termasuk dalam pengertian yang diharamkan Dan hukumnya menjadi mubah sebagaimana hukum asli Sesuai dengan yang dikiaskan pada suara burung dan lainnya Maka se-yogyanya dikiaskanlah pada suara burung bulbul Semua suara-suara yang keluar dari anggota tubuh manusia Sesuai dengan kehendaknya Seperti yang keluar dari tenggorokannya atau dari kendang, drum, rebana, dan lainnya Dalam hal ini tidak dikecualikan semua alat-alat hiburan Karena macam gitar dan seruling Karena telah ada larangan dari syarat terhadapnya Keterangan dalam kitab Ihya Ulu Muding Pada video sebelumnya kami juga telah membacakan Hukum alat-alat orkes untuk hiburan Seperti seruling dan segala macam jenisnya adalah haram Kecuali trompet perang, trompet jemaah haji, seruling penggembala, dan seruling permainan anak-anak dan lain-lain Sebagaimana yang tidak dimaksudkan untuk dipergunakan hiburan Selamat menikmati